assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya lagi ada di Jalan Raya Cikarang di Baruta tepatnya di Tunasaya ya Tunasaya itu daerah kandang roda monggo mbak ini masaknya mbak yang warnanya pink nih monggo monggo eh eh nah kadang roda tanjakan nah jadi kita hari ini mau menelusuri atau lewat jalan tikus atau jalan tembus namanya jalan Bahtilong ya jadi untuk menghindari masjidnya pasar tiram yang mau ke MM ya mau ke MM atau mau ke sifat atau mau ke setu untuk menghindari yang di depan wahana itu ya Nah kita belok kiri ini depan kita ada Alphamidi ada planet ban ada furniture 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 yang membawa bawaan itu loh nah disini ada sorum juga loh monggo monggo oke oke mas nah ini pom bensin ya nanti kita belok kiri lor di depan itu belok kiri namanya Jalan Bahtilong lor ya Jalan Bahtilong ini di sini ada mitra bangunan gede lor nah ini di sini kita belok kiri nah di depan itu sekarang udah nutup lor udah nutup namanya Jalan ya ya Kang Jalan tembus ke Delta silikon delapan gerbangnya di depan nah kita belok kiri ke Jalan Bahtilong sih kita lanjut nih Jalan Bahtilong ya lor buat teman-teman yang dulu pernah mimpi indah eh mimpi indah yang pernah tinggal di di mes ombron yaitu mesrikandi pasti tidak asing lagi dengan suasana jalan ini ini namanya Jalan Bahtilong lor ada Indomaret ada mesjid nih lor mesjid yang udah pada kenalan nama orang-orang ombron nah mesnya itu setelah meskid ini seberangnya seberang meskid itu lor jadi monggok monggok jadi depan itu ada meskid nah ini dia lor mes ombron mes ombron mes ombron siwada pos security nah itu mbaknya dia itu itu dia itu itu dia orang ombron terus yuk yuk mas nah ini putih-putih ombron ini jadi ini meskid kan di dua orang-orang ombron semua ya orang-orang ombron semua Oke kita lanjut lagi enggak masuk di dalam ada bisnya juga lor ada bisnya juga kita lanjut aja cuman numpang lihat bentar nah di depan ini juga ada gang yang bisa tembus ke pasir raya lor ini jalan Bahtilong lor ya ini jalanannya seperti ini rame lor di kiri kanan itu banyak kontrakan di sini Bahtilong jadi untuk di Bahtilong itu mes meskid karyawan ombron itu ada dua trikandi satu dan trikandi dua nah kita masih berlanjut lor nah di dalam ini banyak perumahan lor kayak Cukadami Residen dan mudiara nah ini kalau belok kiri ini keserikan di dua atau bisa nyambung ke Pasir Raya ya perumahan Pasir Raya Harmoni ya di tidur juga lewat jalan tembusnya ini yang ada pohon ini lor ada ketokrak ada soto setengseng konsor diwilu di konsor dua support renng mobil seperti dua pintu Nah ini ada Alfa kita belok kanan belok kanan ya bisa kan titulnya mau ke keyfast atau MM2200 maju jadi terus menepak lurus Pak terus terus nah kenal terlalu kanan mas bro itu ngampilnya ini jalan pecah kulit lor eh pecah kulit jalan gudang kulit nah ini juga rame di sebelah kiri ini ada Gia Soekadami Gia Soekadami lor nah itu kelihatan tuh tapi gerbangnya di depan lor gerbannya di depan masih di jalan gudang kulit jadi ini dinamakan gudang kulit itu karena kita cek kita ngalah dulu loh jalannya rada sempit temboknya terlalu mepet ini karena ada gudang kulit lor di situ di depan itu yang lebih banget itu gudang kulit tadi kelihatan tuh teh一樣 sekitar bimak kulit jadi nakiki tespit trus buruk 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 nah ini gudangnya kanan kiri gede banget nah sebelah kiri kita itu perumahan namanya Bia oke lanjut lor di sini hati-hati itu hitungan tajam di depan tuh nah ini sebelah kanan kita dan sekarang sudah ditutup mungkin akan ada pembangunan nah kita pilok kiri nah ini lor hanya untuk menghindari wahana ya macet di pasai pertikaan wahana yang disebut Deket SMP itu lor nah kita ke kiri lor kiri ini ada Indomaret Nah Indomaret Deket ini dia juga kami lor dia juga kami ini jalan raya setu lor jalan raya setu lanjut lagi di depan ini ada klasternya lor nah klaster mewah eh nggak mewah-mewah banget lho pokoknya klaster lah pernah masuk ke sini komala residen lor namanya komala residen nah di depan di depan di jalan raya setu ini ada yang namanya perumahan wahana yang yang sangat terkenal tuh perumahan wahana lor wahana sekarang ini ya tandanya ada Alfamat nanti dari Alfamat sebelah kanan itu kayak bunda-bunda itu belakang ini ada SD Negi Soekadami 03 nah ini ada Indomaret nah sebelah kanan itu kita keliling ke wahana lor ini jalan raya di Karate Serang Setu nah cukup prio pondang gitu ya sejenis dudang gitu nah disini mesti hati-hati lor karena nanti bunganya kayak sirkuit mandalika ilur tuh nikung lagi ini lor kayak sirkuit mandalika lor nah tuh oh belok mana nah sebelah kalian kita ini ada yang namanya pondok indah kempol 2 lor pondok indah kempol 2 sebelah sebelah kiri ini ada perumahan baru kemarin lor sebelah kiri kita ada perumahan baru namanya apa ya lor namanya selur kita lihat-lihat dulu nah biar jelas ini jelas jadi ini namanya nah ini namanya golden Palm lor golden Palm dp5 juta Bp 5 juta Bp 3 bisa diangsur nah seru juga nih lor BP bisa diangsur seru ini seru ini ya tak wajah menaik 08138 072 2972 dan 08787 888 8 yang 4 kali ya 034 start from 350.000 nah kira-kira seperti ini dekat pembensin ya dekat CCI ya dari Golden Golden Palm Hill kita lanjut ini perumahan terbaru ini ke perumahan terbaru nih di Jalan Raya Cikarang eh Serang Cibarusa perumahan terbaru kita ulang lagi ya Golden Palm Hill dunia nyaman classy elegan BP 5 juta star from 350 nomor BA 081 380 72 2972 dan 087 87 8 yang 4 kali jadi 034 kira-kira ngonokin lor kita lanjut lor ya kita lanjut di Jalan Jalan Cibarusa mau ke arah kifes MM2100 BCA nah ini tempatnya setelah pagi yang tadi lor nah ini Samina kompensin terus kalau ada Alpamat 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 masih mesra sama Indumat yang bergantungan ini TTI 3 lor sudah yang punya kenangan dengan TTI 3 monggo sebalagi pondok indah gempol sebelah kanan langsung ke daun regensi ke daun regensi nah sebelah kanan kita itu ada persada juga jadi ini ada beberapa perumahan ya sebelah kanan nah terus nanti di Jalan Serang Cibarusa eh Serang Setu Jalan Raya Serang Setu dia persada indah sebelah kanan kita ya sebelah kanan kita dia persada indah sebelah kiri kita KDL Kota Damilestari nah sebelah kanan kita yang pojokan ini bumi sudah teras sekarang ya ini baru dibikin ini anyar juga lor jadi disini penuh dengan perumahan lor penuh dengan perumahan eh tikungan rajem Oke kita berlanjut masih dengan posisi kanan kiri Masih sawah sebelum dibikin perumahan sebelah kiri kita perumahan eh Bob KDL Kota Damilestari sebelah kanan itu klaster yang mutiara itu loh yang kemarin mutiara Jantra yang klaster nah nanti buat temen-temen setelah kita ngelewatin KDL KDL itu Kota Damilestari sebelah kiri terus depannya ada campurna eh daya campurna ada Indomaret nah kita belok kanan atau belok kanan ya kita belok kanan sampai ke BCA ya sampai ke BCA nah ini sebelah kiri kosa Damilestari lor nah menelusuri jalan tikus dulu kita belok kanan ini lor nah belok kiri ini ke Jaya Campurna kita nanti oke emang ya ya sami-sami oh siap-siap siap-siap oke kita lanjut di jalan buku nih lor jadi disini udah masuk eh depannya itu BCA lor saya tetap sabar dalam menghadapi kenyataan oh itu lagi bener ini oke kita lanjut bunda-bunda pada pulang belanja di pasar kayak ini pasar yang pasar di BCA lor perumahan beca itu bumi di Karanganggiri nah buat yang pegel-pegel eh pegel-pegel mau ada tamu tempatnya nggak cukup bisa sewa losmen family di sini di bos kompor ya jadi untuk alternatif lor jadi kalau kami kita punya tamu kedatangan tamu dari luar kota kita bisa sewa disitu lor men gitu nah depan itu perumahan Mutiara Cianra residen ya yang klaster itu lor oke kita lanjut lagi 12 lor jadi ini rusin yang kemarin kita lanjut lurus ke bumi di Karangasri jadi untuk mengantisipasi biar kita nggak lewat jalan serang Cibarusa dan tidak lewatin jalan yang SMP Wahana itu yang majat kita lewatnya sini kalau ke apa namanya ke Sifat ke BCA ataupun ke MM2100 ini jalurnya ya lor nah ini perumahan BCA cuman BCA banyak banget nih di BCA perkembangannya besar sekali ruko-ruko pasarnya jadi berdeder tambah lebih banyak ya lebih banyak ya perdagangan makin rame nah itu ada mobil yang diulang perabotan nah ini perumahan BCA masih perumahan BCA lor buat minum ya sama-sama masih di posisi perempatan BCA ini lor perempatan BCA ada Alpamatnya lor jadi nanti kita tembusnya di di sika eh apa namanya Cifat Hill Cifat Hill terus eh kantor desa kantor desa di antara itu lor ini jalan alternatif ya 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 nah tidak 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 lupa kita juga selalu mengucapkan terima kasih semoga mereka selalu diberikan kemudahan keberkahan buat mereka yang sering ngasih buat mereka yang sering ngasih eh donatur kita nasi bungkus jumat berkah yang ada di gang Wiro Sabren nah sebelah kanan ini kita udah 2 tahun lebih loh jadi setiap bulan sekali tapi ya bisa selalu berhenti tempat ini orang sen nah nah ini lor sebelah kanan kalau saya sering bawa nasi bungkus gitu ini salah satu bang dari sini ini yang sering apa donasi nasi bungkus jadi saya datang ke rumahnya pegangnya nanti baru saya belakang kira-kira seperti itu lho semoga mereka selalu dimudahkan amin lagi lanjut lurus lho nah ini di depan ini 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 masih BCA lho jadi ini jalan alternatif nah depan itu juga BCA2 jadi di ini ada BCA2 tempatnya di depan ini nah ini ini jalan-jalan nanti kemarin juga udah saya posting tapi dari sana ada beberapa request jangan dari sana aja dari sini balik gitu oke balik jadi dia bingung kalau dari sana kalau dari sini seperti apa nah jadi sebelah kiri kita kalau kita turun ke kiri itu perumahan BCA2 ya BCA2 terus selanjutnya lagi depan kita itu kantor desa kantor desa Tiantra jamatan Cikarang Selatan ya ini bos-bos muda itu pengurus curhat nah inilah suasana eh jalanan di di siantra ya mau ke kantor desa Tiantra nah ini jalanannya cukup lancar sebelah kanan bukit bermata ya sebelah kanan kita ini perumahan bukit bermata Tiantra sebelah kiri oporono tulisan ini kayak taset tapi keciler yuk manggok-manggok nah disini ada uduk ada bubur ayam ada mie ayam kering bebek wong boyolali ada ayam bakar masjid ya masjid al-madani di depan ini udah cifat heel ya ini udah masuk cifat kipori mansion terus pila mutiara 1, pila mutiara 2 disini lho nah ini ada tujuan cifat heel ya tikungan nih ini tikungannya juga seperti sirkuit mandalika lho nih jalanannya nih nah ini jalanannya seperti ini lho nikang nikung lho terbayang mandalika nih tapi agak boleh duduknya Grand Grand Valley disini The Green Valley The Green Valley terus yang depan tanah itu The Green Valley ada Ivorimanson seberangnya Ivorimanson itu namanya The Valley The Valley nah ini jalannya emang nikung-nikung diharapkan pelan-pelan benda kepleset nah ini buat temen-temen ini sudah masuk eh pila mutiara 1 jadi kalau kita tadi pilih kanan itu pila mutiara 1 sebelah kanan kita pila mutiara 1 lurus ke pila 2 yang tembus mm ya kita mau ngambil kanan saya rasa cukup sekian dulu karena ini jalan yang ini sudah pada familiar semua sudah pada paham kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian mohon maaf terima kasih banyak ini hanya sekedar info jalanan tentang perjalanan dari jalan reaksi karena tiba rusak lewat Bakilong ya lewat jalan Bakilong tembus ke jalan raya setu jalan raya setu alhamdulillah tadi malah lihat perumahan baru ya golden golden palm nah golden palm hill golden palm hill jadi saya rasa cukup sekian dulu terima kasih banyak kalau ada salah-salah kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nubah 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 nubah